Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso Gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke di pagi hari ini saya akan lanjutkan perjuangan mengenai enable ADPA dan FRP Di episode sebelumnya, di video sebelumnya itu seperti ini Nah kemarin saya sudah bahas mengenai FRP ya Itu metodenya ada dua secara manual dan dua FRP tools Nah semua metode ini harus kondisi enable ADPA atau USB debugging ya Nah kalau untuk secara manual, boleh seseng di Google Ataupun di Youtube ya, banyak yang membahasnya secara manual tanpa PC Sekarang kita akan membahas mengenai FRP tools ya Dan yang familiar di telinga kita Di telinga kita ataupun yang sering kita jumpai ya Untuk tools Samsung itu biasa kita harus gunakan via Odin ya Nah untuk FRP Dengan bantuan Odin itu ada dua alternatif ya Yang pertama dengan file kombinasi Yaitu flash file kombinasi Jadi setelah kita flash dengan file kombinasi melalui Odin Lalu kita flash lagi dengan firmware official ya Yaitu bila menggunakan file kombinasi Jadi file kombinasi ini sudah satu paket mode ya File mode untuk mengatasi kasus FRP Yang kedua dengan file enable ADP Yaitu proses flash file enable ADP Setelah terbuka enable ADP nya Lalu kita reset dengan FRP tools Dan untuk FRP tools ini macem-macem beraneka ragam Bisa dicari Sensing Google Ada yang FRP Hijacker Ada yang GSM FRP Remover Ada yang macem-macem Dan khusus kali ini kita akan bahas Yang pertama dulu dengan Odin Dengan cara file kombinasi ya Kita flash dengan file kombinasi Oke Jadi apa sih yang dimaksud dengan firmware kombinasi File firmware kombinasi adalah firmware ADP pre-enable ya Jadi maksudnya itu ya seperti ini sebetulnya Enable ADP Jadi firmware ini membantu untuk menghapus akun Google ya Ya fungsinya untuk FRP Jadi firmware ini tersedia Dan digunakan hanya di perangkat Samsung Khusus Samsung ya Firmware ini membantu kita untuk melewati akun Google Dan biasanya Dan biasanya file firmware ini tersedia di alat berbayar Jadi alat berbayar ini maksudnya di box ya Kalau kita tidak punya box kan tidak bisa Mengfungsikan Z3X ya Namun dengan tersedia versi crack kita bisa manfaatkan untuk mengatasi FRP ya Di Z3X Dan software box ini Juga bisa tanpa menggunakan box ya Jadi bisa tanpa menggunakan box Hanya dengan menggunakan Samsung Odin Flash Nah ini jadi bisa menggunakan Odin Jadi tanpa menggunakan Z3X kita bisa melakukannya Ya Ini file kombinasi Dan contohnya itu seperti ini Ini Saya dapat kasus di Samsung V2 ya Kita nonton film dulu Hehehe Nah ini ada kasus Samsung V2 ini Ini Metode FRP nya Menggunakan file kombinasi ya Ini Samsung V2 atau J106 Nah Seperti ini Kita kasih percepat ya Nah kan ini kan Terkunci ya Perangkat ini disetel ulang Jadi kita harus Masuk Akun email yang pernah disinkronkan Lalu Dicopot saja Baterai nya Saya percepat dulu ya 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 ini proses Flashing ya Flashing file kombinasi Jadi kita Masuk dulu HP nya di Odin mode ya Dengan volume bawah Dengan volume bawah Tombol home Plus Tombol power ya Setelah dimasuk Posisi Download mode Kita colokkan kabel USB Lalu buka Odin Nah setelah Terbuka Odin Kita flash Kombinasi file ya Jadi kita ambil kombinasi file Dan nanti saya sertakan Link untuk download Beberapa File kombinasi ya Sobat semua bisa pilih sesuai kebutuhan Bila perlu ya Download semua ya Untuk koleksi Nah kita masukkan di kolom AP Seperti ini Untuk file kombinasinya Lalu setelah Itu Sudah masuk Seperti ini ya Kita langsung flash ya Flash Sampai sistem Ini Berhasil nantinya ya Bila sudah Berhasil Nah ini pas ya Sukses HP otomatis restart Langsung dibawa ke Factory binari Seperti ini Nah ini kan Proses setelah kita Masukkan file kombinasi ya Melalui Odin Setelah sukses Dia otomatis masuk Kondisi HP itu Tampilannya seperti ini Ini adalah Mode kombinasi file ya Bila sudah muncul Seperti ini Kita buka ya Ini ada Anu Notifikasi kuning tadi Kita buka Di pengaturan ya Lalu Fungsinya Kita akan Lihat dulu Di Opsi Pengembang Jadi kunci Dari Android Supaya tidak Tertaut Akun Google Kita harus Aktifkan UM Unlocknya ya Nah ini sebetulnya Kunci utama Dan USB Debugging Sebetulnya Proses file kombinasi Itu adalah Untuk Kita Bisa masuk Ke Opsi Pengembang Ya Bila kita Sudah bisa Masuk ke Opsi Pengembang Seperti ini Boleh Kita Langsung Lakukan Heart Reset Ya Dan tentunya Tanpa Terkunci FRP ya Setelah kita Lakukan Heart Reset Oke Itu Secara Simpelnya Namun Prosedur SOP Itu setelah Kita Buka Kunci UM Kita Flash lagi Dengan VMware Officialnya Ya Jadi Metode Itu Boleh Mana Yang mau Dipilih Mau langsung Di heart Reset Setelah Buka Kunci UM Bisa Mau Langsung Di flash Lagi Dengan Update Filmware Official Terbaru Juga Bisa Ya Kalau Di video Ini Setelah Saya Lakukan Unlocking UM Saya Lakukan Update Atau Flash Lagi Dengan Filmware Official Ya Ya Seperti Biasa Masuk Ke Odin Model Atau Download Model Lalu Kita Pilih AP Ataupun Kita Pilih Filmware Lalu Kita Flash Lagi Jadi Konsep Atau Metode Perbaikan Di FRP Itu Sebetulnya Satu Kita Hanya Butuh Buka Kunci UM Setelah Kita Berhasil Buka Kunci UM Bisa Kita Langsung Melakukan Heart Reset Ataupun Bisa Kita Lakukan Flash Lagi Dengan Official Room Nah Ini Saya Contoh Ini Saya Flash Lagi Dengan Room Official Nah Ini Dengan Pecahan 4 File Boleh Dilakukan Seperti Ini Boleh Juga Tidak Nah Ini Contoh Dengan File Kombinasi Lalu Dilanjutkan Di Flash Dengan Filmware Official Dan Tentunya Setelah Proses Selesai Sebentar Ini Sistem Selesai Dia Otomatis Seperti ini Arrestat Seperti ini Lalu Seperti Awal Seperti Layaknya Baru Beli HP Saya Kasih Percepat Nah Seperti Ini Terus Nah Lindungi Ponsel Seperti Ini Tanpa Terkunci Akun Google Sama Sekali Jadi Hingga Muncul Ketampilan Menu Nah Ini Adalah Proses FRP Melalui File Kombinasi Dan Saya Sudah Sertakan Link Untuk Di Download Untuk Linknya Sebentar Bisa Nanti Dibuka Linknya Seperti Ini Ini Masuk Kesini Kombinasinya Dan Untuk Download Tanya Bisa Download Ya Ini Ada A3 A5 Banyak Sekali Disini Tinggal Klik Download Untuk Linknya Sudah Sudah Saya Sertakan Di Kolom Deskripsi Oke Itu Saja Untuk Metode FRP Dengan Kombinasi Dengan Tahapan Satu Ini Dengan Kombinasi File Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Untuk File Enable Selanjutnya Saya Berikan Tutorial Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Amin Terima 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 Terima